jumpa lagi channel hari PLTS ya salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Oke jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran MCB yaitu MCB singkatan dari miniatur circuit breaker jadi di depan sudah ada barangnya yaitu pertama MCB DC dan MCB AC MCB DC terdiri dari dua pulnya atau dua konektor input dan output sedangkan MCB AC dia mempunyai satu pul input dan outputnya Oke jadi kita lebih lanjut untuk pengenalan MCB yaitu MCB DC seperti di depan ini ya ya jadi MCB DC seperti di depan ini mempunyai dua pul dua konektor ya input dan outputnya jadi kalau kita lihat tampak depannya dia mempunyai tulisan seperti ini nah jadi yang kita perhatikan arah on ke atas dan off ke bawah jadi posisi seperti ini dia off dan ke atas on jangan sampai terbalik pemasangan dan juga disini ada angkanya yaitu angka sebelah kiri nomor satu plus dan nomor dua di bawah plus juga jadi sebelah angka sebelah sini menunjukkan plus sebelah sini negatif atau minus jadi cara pemasangannya seperti ini berarti output dari solar panel atau aki menuju plus di atas ini dan keluarnya di sini plusnya sedangkan minus input masuk di sini dan output di sini jadi harus melihat wearing atau diagram dari MCB ini cara pemasangannya dari atas ke bawah jangan sampai kebalik dari bawah ke atas ya jadi di sini juga ada tertulis ya C20 yang artinya beban maksimal 20 ampere jadi untuk MCB DC ini ada tulisan C20 atau mungkin C40 dan C63 jadi disini hanya maksimal digunakan 20 ampere jika beban lewat dari 20 ampere maka MCB ini akan trip atau jelek atau turunnya jadi nanti kita bisa uji coba apa benar ya melewati beban 20 ampere dia akan turun dan juga berfungsi jika ada arus shot atau konsleting di peralatan PLTS kita sangat berguna ya jadi untuk safety-nya atau proteksinya di MCB ini dia akan trip atau turun oke sekarang kita lanjut bagaimana kita menentukan 20 ampere untuk menggunakan atau berapa ampere yang dibutuhkan untuk peralatan PLTS kita jadi agar tepat pemilihan ampere yang dibutuhkan untuk MCB ini ya di sini tertera macam-macam kebutuhan untuk ampere dari MCB DC ya mulai dari 10 ampere 20 32 50 40 63 sampai 125 ampere jadi bagaimana kita bisa menentukan dalam pemakaian yang berapa ampere untuk keperluan PLTS kita Oke jadi yang perlu diketahui ya cara memilih untuk berapa ampere nya kita akan jelaskan simak terus sobat-sobat ya jadi kita akan beri contoh ya seumpamanya kita membuat rangkaian aki ya jadi api masuk ke MCB ya jadi MCB nya seperti ini ya ini MCB output disini dan masuk ke inverter nah MCB disini memakai berapa ampere ya jadi MCB nya berapa ampere Oke jadi untuk menentukan berapa ampere jadi kita akan jelaskan ya pertama aki berapa ampere berapa volt sistemnya nah jadi jika aki memakai sistem 12 volt sistem 12 volt berarti kita akan mengalihkan 12 kali MCB yang 20 ampere contohnya berapa ampere berapa merupakan berapa ampere ya jadi seperti ini begitu juga jika kita memakai 50 Ampere 12 kali MCB kapasitas 50 Ampere yang atas 240 Watt kita akan hitung berarti 600 Watt batas maksimal jadi seperti ini ya cara menghitung kapasitas untuk keperluan MCB DC jika kita pasang 63 Ampere MCB 63 Ampere 12 kali 63 berarti beban maksimalnya 756 Watt nah jadi ketentuan seperti ini ya batas maksimal beban dengan 20 Ampere dengan sistem 12 volt 240 jika melebihi batas maksimal ini maka MCB akan turun atau trip dan 50 Ampere 600 Watt 63 Ampere 756 Watt dengan sistem 12 volt jadi jika batas di MCB melewati beban seperti ini disini maka MCB akan trip jadi sama ya jika sistem 24 volt juga demikian ya kita kasih contoh misalnya 24 volt sistem 24 volt berarti disini 24 semua ya kita akan cek maksimal beban 20 Ampere menjadi 480 Watt nah jika melewati 480 Watt dan 24 volt dikali 20 Ampere ya jadi sistem 24 volt ya beban maksimal 20 Ampere menjadi 480 Watt nah jika melewati 480 Watt maka MCB akan trip juga yang 50 Ampere maksimal jadi 1200 63 Ampere 1512 Watt nah beban disinilah menjadi acuan jika melebihi beban disini maka MCB nya akan trip jadi pengaman MCB seperti ini jika ada arus shot di bagian sini dan sini atau output inverter maka MCB juga akan trip coba F DO PEN LINDA ALI LINDA 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 Terima kasih telah menonton